Pemirsa saat ini saya akan berbincang dengan Muhammad Rizky Pratama yang merupakan putra pertama dari tiga bersaudara hasil penikahan antara Megawati Soekarno Putri dengan Taufik Yemas. Kita akan membahas Taufik Yemas dari sudut pandang atau point of view dari salah satu anggota keluarganya. Mas Rizky apa kabar? Mas Rizky sesuai dengan yang saya baca begitu ya di beberapa literatur mengatakan bahwa Bapak itu sejak umur 24 sudah sangat cinta terhadap Soekarno dan juga kebetulan juga cinta kepada anaknya Megawati Soekarno Putri begitu. Apa saja yang ceritakan Pak Taufik Yemas tentang sosok ibu pada waktu mereka berdua ala-awala berkenalan Mas? Ya mungkin karena Bapak Almarhum sangat mencintai Ibu Karno ya ya mungkin jadi ingin karena cintanya Ibu Bung Karno jadi ingin mendapatkan putrinya begitu sebagai pasangan. Supaya mungkin cita-citanya untuk yang mencintai Ibu Bung Karno itu bisa tercapai dengan mendapatkan putri atau dari... Putri, biar semangat Ibu Karno tetap terjaga begitu ya. Kita sebagai masyarakat bisa melihat bahwa ada perbedaan sikap politik begitu antara Ibu Mega dengan Pak Taufik. Seperti sikap PDIP terhadap koalisi yang pengennya, pengennya Pak Taufik, PDIP ini tidak menjadi oposisi begitu. Kemudian Ibu Mega supaya tidak usah deh untuk maju sebagai Capres 2014. Nah apakah perbedaan sikap politik ini juga terbawa di kehidupan keluarga sih Mas? Saya pikir ya sikap dalam politik kan untuk sikap boleh saja ya berbeda-beda. Tapi tujuan tetap sama. Kalau di keluarga kita, ya begitu. Sikap dan masing-masing punya prinsip jadi berbeda-beda tapi kita tetap tujuannya sama dan kita tetap bersatu. Pernah nggak misalnya dalam makan malam bareng-bareng begitu bahas soal politik dan debat gitu? Justru itu kalau kita berkumpul itu tidak pernah membahas politik. Itu yang lucunya. Jadi ya kita kalau berkumpul ya bahas yang ringan-ringan saja. Sama sekali tidak pernah? Tidak pernah. Seperti makan makanan apa yang enak, nonton di mana. Berarti mungkin Ibu sama Bapak kalau ngobrol politik harus sembunyi-sembunyi begitu ya? Mungkin. Nah mas, dalam politik Pak Taufik, Legowo memberikan posisi kepada Ibu agar memimpin partai. Selalu mendorong Ibu untuk menjadi frontliner. Nah apakah dalam keluarga juga seperti itu peran dari Bapak? Bapak itu orangnya demokrasi. Jadi anak-anaknya tidak mempus atau menginginkan sesuatu anaknya untuk menjadi apa. Jadi dibiarkan anaknya memilih untuk masing-masing keinginannya. Jadi sangat demokratis anaknya menjadi politisi, jadi pengusaha, jadi apa, memberikan kebebasan. Oke Mas Rizky, kalau tadi saya bertanya terkait dengan kesan keluarga terhadap sosok pribadi Pak Taufik ke dalam. Saya ingin sekarang pesannya keluar, ke masyarakat. Kabarnya Pak Taufik dikenal sangat dermawan Mas. Betul tidak? Betul sekali. Bapak itu yang saya lihat kemana-mana itu rasa sosialnya sangat tinggi. Jadi sangat dermawan sekali ke siapapun. Contohnya seperti apa Mas Rizky? Ya mungkin Mas tahu di sekitar sini menteng kan ada ibu-ibu penyapu jalan. Dan beliau suka memberi ya sekedar untuk uang jajan atau bahkan kalau menjelang lebaran pun suka memberi penunjangan hari. Oke. Kalau kita melihat gaya politik Pak Taufik itu kan cair. Bahkan bisa mempersatukan hubungan yang kaku antara Megawati dengan SP ya begitu Mas. Tadi untuk masyarakat di setar sini Anda juga mengatakan bahwa sangat dermawan. Bahkan sama tukang sapu saja sangat perhatian begitu. Nah bagaimana dengan kepentingan-kepentingan yang menyangkut masyarakat banyak? Menurut Mas Rizky seberapa besarkah kepedulian Pak Taufik terhadap nasib masyarakat banyak? Saya rasa beliau ini tidak memandang orang itu dari mana, dari partai mana. Beliau itu sebagai perkat lah. Ibaratnya sangat egalitan mempersatukan semua golongan. Ya benar begitu. Terakhir Mas, ada tidak pesan khusus dari Pak Taufik yang ditujukan kepada Mas Rizky? Rizky kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada tidak? Beliau kan, saya seperti bilang, beliau tidak selalu ingin menentukan arah anaknya kemana. Jadi beliau selalu hanya berpesan, ya bersama adik-adik kamu harus tetap bersatu, keluarga besar harus tetap bersatu, itu saja. Oke, mohon maaf, satu lagi pertanyaan Mas. Kondisi Ibu Mega, pasca meninggalnya Bapak, sekarang apakah sudah terlihat lebih tegar, lebih legawat, atau seperti apa? Saya lihat Ibu sangat tegar ya, mungkin beliau sudah mengikhlaskan kepergian Bapak. Ya kan, kita tidak bisa mengingkiri bahwa kematian itu tidak bisa dialahkan, karena itu adalah kebesaran Allah SWT. Mas Rizky, terima kasih. Sama-sama. Kita akan break, kami akan segera kembali selama pesan-pesan berikut ini.